Intro Peseraman pedukuhan Sida Swasti kembali menggelar perwintanan masal untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Penataran Agung Pura Besakih dengan mengusung konsep negara gunung pewintanan masal kali ini dilaksanakan di Pura Hulundanu Batur Songan Bangli Pada kesempatan ini peseraman pedukuhan Sida Swasti melaksanakan 4 pewintanan diantaranya pewintanan Dasaguna, Ganapati, Pancersi, dan Saraswati sebanyak 200 lebih peserta mengikuti pewintanan masal kali ini pewintanan atau pewintanan adalah upacara yang bertujuan untuk pembersihan diri secara lahir dan batin pewintanan memiliki pengertian sifat yang mulia, yang bersinar, dan berkilauan yang mengindikasikan bahwa orang yang melaksanakan upacara ini secara lahir batin akan disucikan, berkilauan, dan bersinar bagaikan permata yang juga bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang Ide Pandita Dukus Celagi Daksadar Mekirti menyampaikan pewintanan masal kali ini mengambil hari baik Worespati Kliwon yang bertepatan dengan Rahina Tilem serta adanya Gerhana Matahari Menurutnya, fenomena alam merupakan berkah dalam melaksanakan pewintanan masal Ide Pandita Dukus Celagi Daksadar Mekirti berharap agar seluruh umat dalam menjalankan konsep agama menjadi lebih baik Kenapa hari ini dilaksanakan pewintanan? Karena harinya betul-betul baik sekali Karena dari doase, Respati Kliwon ada gurunya Itu biasanya memang dicari untuk orang belajar Gunas penuguran dari seorang guru Kemudian bertepatan juga ada Tilemnya Dan bahkan hari ini yang menjadi luar biasa sekali ada Gerhana Matahari Jadi fenomena alam ini merupakan sebuah berkah juga Harapan ide tentang pewintanan ini Semua umat dalam konsep beragama menjadi lebih bagus Harapan yang sebesar-besarnya Demikian juga seorang pemangku yang sering melaksanakan pewintanan Pewintanan ini bukan jaminan Jadi jaminannya harus belajar Berkah anugerah itu dari Tuhan atau dari bertara yang kita mohonkan berkah Itu akan memberikan anugerah Tapi kalau tanpa kita belajar tidak jadi apa-apa Sementara penasehat upacara pewintanan Jeromangku Ketut Suryadi mengatakan Tujuan dari pewintanan massal adalah untuk meringankan beban masyarakat Yang ingin melaksanakan pewintanan tanpa mengurangi makna dari pewintanan tersebut Pewintanan massal diikuti oleh 200 lebih umat Yang mana sebelumnya dibatasi hanya 150 umat Namun karena antusias jumlahnya semakin bertambah Jadi secara umum kita dari persamaan pendukukan sidus swasti ingin membantu umat Meringankan umat dalam melaksanakan sebuah yaknya adalah pewintanan sekadini Jadi ini ada tambahan kemarin kita hanya melaksanakan pewintanan Tiga pewintanan kita sekarang nambah lagi satu pewintanan secara swasti Ini atas permintaan dari umat juga Terus yang ketiga disamping kita ingin membantu umat Juga tanpa menghilangkan makna dan arti pelaksanaan upacara pewintanan Pewintanan massal yang dilaksanakan oleh persamaan pendukukan sidus swasti Dipuput oleh tiga sulinggih Ide Pandita Dukus Lagi Daksa Dharma Kirti Ide Begawan Wiweka Dharma dan Ide Pedana Sikara Diawali dengan upacara pebersihan, rerajahan dan prosesi pewintanan Diakhiri dengan sembah yang bersama Andika dan Adi Setiawan